Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman Channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias Dan khususnya tanaman hias aglonema Oke, di video kali ini saya kembali mengajak teman-teman rumah taman Mendatangi salah satu tempat yang cukup fenomenal dan cukup inspiratif pastinya Ya, betul sekali, sekarang kita sedang berada di BR Garda Seperti biasa teman-teman, sebelum kita review Atau nanti setelah kita review Kita akan bertukar pengalaman pastinya sharing-sharing tentang peraglonemaan Entah masalah aglonema atau pembudayaan aglonema dan lain sebagainya Karena selalu ya di BR Garda kita selalu diberikan edukasi-edukasi yang menariknya Jadi buat teman-teman rumah taman silahkan juga nanti simak ya untuk review aglonemanya Siapa tahu nanti ada aglonema yang ready di sini dan lagi dicari sama teman-teman rumah taman Oke, mungkin jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang peraglonemaan Di seluruh Nusantara Oke, kalau gitu ini dia BR Garden Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke videonya Setelah barusan kita lihat intronya Nah, seperti yang teman-teman lihat Redi aglonema, baby-baby anak samping cukup varian dan variatif Mungkin langsung aja kita ketemu sama pemiliknya dulu Mas Agus BR Oke, selamat siang, selamat siang di channel rumah taman Pembukaan meneng Malaikuru ya, Malaikuru ya, Malaikuru ya, Malaikuru ya, Mas Oke, Mas, kita akan review aja Nah, oke, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat apa aja, Mas Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siap, siap Ijin Sepil-sepil aglonema-nya Mas Agus BR Dengan Nanti, apa jadinya nih? Seperti biasa ya, Mas Agus ya Di akhir video, setelah review Kita sering-sering bertukar pengalaman tentang peraglonemaan Mas Agus Siap Kita mulai reviewnya aja, Mas Agus BR Oke, kita mulai dari pojok sini, Mas Saya dari sini berarti ya Kresna, kresna lumayan daun seger-seger, daun 4B Ini sektoral nih, Mas Agus ya Sektoral, oke Sebelah sini black, sebelah sini golden 150 ribu aja, harga ekonomi Ya, udah dapet 1 pot 2 ID Yang lebih ekonomis ada lagi Ada lagi Ini yang agak kecil, 135 ribu Kresna golden, daun 4 plus, seperti ini pupus daun barinanya ya, Mbak 135 ribu, ini daun berikutnya pasti less besar Ngejeleng ya, Mas ya Terhadam keminjal Kita lanjut lagi, Mas Agus BR Terus yang selanjutnya, lebih ekonomis dari ini Ini daun 3 ngej, 3 plus ngej Kalau tadi 135, ini 125 ribu Daun 3 plus 125 daun lebar-lebar Setelah pak tangan saya ya, teman-teman Lebar daunnya keminjal, mantap Oke lanjut lagi, Mas Agus BR Kita lanjut ke black compacta Black compacta Cuman ada satu, Mas Tinggal satu aja, teman-teman Nah, ini jarang loh, teman-teman 3 plus, sudah bulet daunnya Seratnya juga, Mas Faisal lebih paham, teman-teman Serat rapat ya, Mas Agus ya Ini 135 ribu aja 135 ribu rupiah untuk black compacta ya Compacta versi black Siap lanjut lagi Terus yang ekonomis ada dua plan Ini 90 ribuan aja, satunya Satunya 90 ribu udah dapet warna yang super-super derendam Mau ngomong yang mana, Mas Agus ya Bisa pilih Kita lanjut lagi, Mas Agus BR Rinjani Ada Rinjani Rinjani daun 3 Ini kita jual 125 ribu 125 ribu rupiah untuk Rinjani daun 3 seperti ini Lanjut lagi, Mas Agus Terus ini Candidates Ada Candidates Candidates, kita juga ada dua plan Daun 4 plus ini Oh, yang 3 plus, Mas Oh, yang 3 plus, Mas Oh, 4 ini, bawahnya Oh, yang 4 Oh, yang 4 Jangan keliti tenang loh Itu beri Jangan keliti 85 ribu aja 85 ribu rupiah untuk Candidates Lalu yang agak menor, agak besar juga Tapi 4 plus juga Ini 100 ribu, Mas Oke, daun 4 plus, 100 ribu rupiah Candidates seperti ini Next ID, Mas Agus Terus kita ke Diana daun lebar Daunnya agak bulat ya, Mas Agus ya Pokoknya yang di sini rata-rata insya Allah tanian lokal semua Lokal semua, teman-teman Seperti Diana ini Ini kita jual 90 ribu, Mas 90 ribu Diana Daunnya setelah patahannya saya Warnanya juga cemeter Sudah muncul Anakan samping kita ya, Mas Agus ya Siap Ini Best seller, Mas Ini Ya Esmeralda Buli Ngetrend ya, Mas Daun 3 Daunnya Hutanganku gede daunnya, teman-teman Indukannya di dalam juga Sangat minor sekali Itu ya Sebelah sana itu teman-teman indukannya Itu Di sana itu Ini kita jual 350 Tapi ada satu kok, Mas 350 Langsung terah keminjal Esmennya jumbo banget Monggo Gurih ini Harus diimbat Cepet-cepetan Terus kita ke GT 2500 GT 2500 Daunnya setelah puluh Daunnya setelah puluh Oke Ini kita jual 100 ribu aja 100 ribu rupiah GT 2500 Oke Apik warannya juga Terus kita ke Black Moonlight Gerhana Ada Black Moonlight Gerhana Ini Mas Agus ya Ini daun empat Tapi yang satu defect Sudah kita potong Karena dimakan ulek ya Siap Dan itu daun tiga harganya sama Berapaan Mas Agus? 150 ribuan Boleh pilih ini ya Cuma 65 daun 2 plus Diana lokal Pastinya Oke lanjut lagi Mas Terus kita ke Hugus Merah Mas Wah ada Dewi Hugus ekonomis Nempel bonggol Bawa daun pancing Daun pancing Daun pancing yang besar Nempel 135 ribu aja Cuma 135 udah dapet Hugus Merah daun 2 plus Atau Dewi Hugus Bawa daun pancing Terus Black Goliath Black Goliath daun 1 plus juga ready 150 ribu aja 150 ribu rupiah nih ya Nempel bonggol Temen temen Eh Madam Suroyo Golden Madam Suroyo Golden Madam Suroyo Golden Daun 2 plus Potp3 ya Mas Agus ya 65 ribu aja 65 ribu rupiah yang cari Madam Suroyo ekonomis JT nya juga 65 ribu JT 2000 Pinkis 65 ribu daun 2 plus Gas Orang ini Ariana Wah seri 65 ribu aja 65 ya Kaun rimbun Ariana nih Monggo Gas Terus kita ke Sexy Pink Blorok Ada Sexy Pink Blorok ya temen temen ya Sudah besar ge Size nya gede Dewasa 100 ribu aja 100 ribu rupiah Sexy Pink Bloroknya Mulai dari sini lagi Petita Ada Petita Golden Seperti ini perampakannya ribun ya 75 ribu aja 75 ribu rupiah mawan temen temen Untuk Petita Golden Lanjut Black Esmeralda Gold Eh Black Esmeralda Gold Black Esmeralda Gold Black Esmeralda Daun 2 plus Black Esmeralda Ini 175 ribu aja 175 daun 2 plus ya Black Esmeralda Terus ini Black Golyard lagi Tapi versi yang Gerhana Oh iya Golyager Golyard Gerhana Golyard Gerhana Daun 2 plus ini 275 275 ribu rupiah Versi Gerhana Golyard Lanjut lagi Dolores Dolores ya Semakin menor Warna ini 100 ribu aja 100 ribu rupiah Untuk agronima Dolores Nah ini defect ini Bawaan layar nih Kayak nggak keluar Daun sebelah sini gitu ya Defeknya itu Lanjut lagi Reina Merah Reina Merah 125 ribu rupiah 125 segede ini Mas Agus Gas ya Terus kita Gajah Mada Tapi yang agak ke golden-goldenan ini Mas Gajah Mada keluar warna ini Mas Agus 65 ribu aja 65 ribu rupiah Memang ya warnanya kayak joro-joro gitu ya Keluar golden-golden pinki Lanjut Terus kita mulai dari sini Ini yang monlet Monlet yang ekonomis Yang tumbuh tunasnya 2 2 caleng Rumpun 2 langsung ya Ibang tunasnya 2 125 ribu aja Nah ini ada bonggol Monlet ada beberapa nanti Yang salah satunya Ini rumpun 2 Tunasnya ada 2 Daun pancing 1 Terlanya seperti ini 125 Lanjut lagi Mas Agus Ini yang monlet Sudah berdaun Sudah berdaun ini daun 2 Ini kita jual 100 ribu aja 100 ribu rupiah golden banget Cantik Kiki warna ini Lanjut Terus kalau yang ini lebih ekonomis Mas Karena daunnya baru muncul 1 Kalau yang ini daun pancing 90 ribu 90 ribu rupiah Monggo Yang mau membesarkan Monlet lokal Ini monlet-monlet dulu Kita habiskan ya Mas Siap Nah ini 85 ribuan Daun pancing sama tunas 1 Tunas 1 Ini 85 85 ribuan Siap Ada 3 Yang ini daun 2 Sama harganya Daun pancingnya 2 Tunas 1 sama 85 Cepet-cepetan Kalau mau pilih ya Sudah langsung deal Ayu Green Asli Ayu Green Asli Ayu Green Sesuai dengan nama 90 ribu aja 90 ribu rupiah Ayu Green Mahaseti 50 ribuan Mahaseti 50 ribuan Mahaseti lokal loh ya Ya lokal Kalau yang tesnya agak besar ini 65 65 ribu rupiah Lokal Mas Asli Mahaseti lokal jiwo Geminjal suksomnya Rimbun 135 ribu 135 ribu Untuk suksom segede ini teman-teman Sartika Mas Ada Sartika Sartika Ini juga masih nempel gonggol Kalau ini kita rajang 1 tuas 1 ruas Ini 65 ribu aja 65 ribu rupiah Sartika seperti itu ya Ini potong pucuk Mas Potong pucuk Ini daun bawaan pucuk Ini tumbuhnya agak kecil Ini kita jual sama 65 ribu aja 65 ribu rupiah juga untuk Sartika yang ini Lanjut Lanjut ke emeral ekonomis Emeral ekonomisan Yang mau buat Bakalan kontes api-api Mas Rosetan nih bahan-bahan rosetan Mas Agus 40 ribu aja Mas 40 ribuan Untuk akunema emeral Ya Oke lanjut Terus kita ke dolores lagi Ada dolores 65 ribu 65 ribu rupiah ya doloresnya Lanjut lagi Bang Terus siampel mutasi Memang terhanya siampel Seperti ini semua Mas Di BR Garden Kebanyakan saya nemunya Seperti ini memang siampelnya 100 ribu aja 100 ribu rupiah daun 4 plus Oke lanjut lagi Mas Adelia Ini kita jual 65 ribu Adelia ini daun 4 di Mas Agus ya Warnanya memang belum begitu muncul 65 ya 65 ribu Oke lanjut lagi Terus ini Natali Ada Natali Sama 65 ribu aja Daun 4 plus 65 ribu Lanjut lagi Bang Terus ini Stardasoren Ada SO atau Stardasoren 65 ribu juga 65 ribu rupiah mawon Lanjut Legasi putih juga 65 ribu Wah ini terbaik 65 ribu Terbaik 65 ribu dari tadi ya Banyak ya Daun 5 plus putihnya semakin geminjal 65 Legasi putih lanjut Kita serius di Eh konsentrasi di Yang 65 dulu kita habiskan Mas Oke siap 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 Ini Cleopatra ini 65 juga R3 Rumpun 3 ya Cleopatra 65 ribu Terus ini Puding Puding Rumpun 3 juga Rumpun 3 Berapa? 65 ribu 65 ribu LOD R2 Ada Leg of Leg of Diamond ya Leg of Diamond Rumpun 2 Rumpun 2 Rumpun 2 Rumpun 5 Oke Kita sekarang ke Tirput Saraswati Saraswati Putih Saraswati Putih daun 12 Lokal punya Cantik ini 200 ribu 200 ribu Terah yang daun lebar loh Mas Ini ya Saraswatinya ya Saraswati Terus ini pos 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 Pratal Sumatra 40 ribu 40 ribu Ini jangan pancing Jebre jebre jiwo Oke lanjut lagi Manusupira Mas Ini kita ke Emerald Listik Emerald Dragon Rp 35 ribu Rosat ini Rp 35 ribu Teman-teman Alawat atau Listik Dragon Emerald Lanjut Lanjut ke Ini Green Papuma Papuma Daun 4 plus Ini Rp 60 ribu 65 ribu Eh Rp 60 ya Rp 60 ribu 60 ribu Yes Yang ini Rp 75 ribu Lebih gede Rp 75 ya Terus Yang lebih gede lagi Rp 85 ribu 85 ribu Rp 85 ribu Rp green Papuma Tampak gedenya seperti itu loh teman-teman Nah itu Kalau rumpun bagus banget itu Oke lanjut Bidadarinya 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 Rp 75 ribu 75 ribu Warna original Bidadari Lanjut Rp 50 ribu Rp 50 ribu Rp 50 ribu Segede ini ya teman-temannya Terus Mas Agus Nah ini kuping gajah kita Mas Seedling atau hybrid Mas Agus Ya ini hybrid Kalau yang ini hybrid Mas Ini masih silang-silangan ya Kita silangkan Kalau yang ini dorayaki Oh dorayaki Ya dorayaki Mas dari besi ya Dari besi semua Oke siap nih Yang dorayaki berapa Yang dorayaki ini kita jual Rp 35 ribu Rp 35 ribu Ini sampel aja Sample aja Di belakang masih banyak Oke Kalau per nanti Kalau per sepuluh kita ada potongan Mas Kita ada potongan agak lumayan Per sepuluh oke Mantap Terus yang hybrid ini juga sama Hybrid Ini Rp 35 ribu Rp 35 ribu rupiah Tapi kalau yang saiznya kecil ini Rp 25 ribu aja Ini apa ini Ya sama hybrid Hybrid ya Hybrid dari BR juga ya Iya dari BR juga Oke siap Terus ninja kita juga ready Boleh tuh Mas alokasi lagi kita ready Ini ninja lho teman-teman Ninja kita ready Ini kalau ninja itu ada list double nya disampingnya tuh Nah terus jauhnya juga lebih tebel Lebih tebel Daunnya lebih bulit ya Bukan beda sama black velvet beda Kalau black velvet itu tipis Ini berapa Ini Rp 125 Rp 125 teman-teman Untuk alokasian ninja Kalau yang ini Rp 100 ribu daun tiga Alokasian ninja Lanjut Terus kita juga ada Pilo-piloan apa ini Pilo-piloan Pilo-piloan Pilo ternan ini Mas Oh Maksudnya Varian Pilo Mas Ini SS SS ini Strawberry Shake Nah Apalagi ya Mas Parigatanya juga mewah Menor ini Menor ini kita jual Rp 100 ribuan Rp 100 ribuan Ada dua plan boleh pilih ya Boleh pilih ya Mau yang mana Pilo dendron Strawberry Shake Oke Strawberry Shake Terus kita ke Golden Hot Flaming Hot Lady Hot Lady Hot Lady Kalau Hot Flaming Lebih minor lagi ya 85 ribu aja Mas 85 ribu rupiah Udah dewasa Lanjut Light of Diamond 75 ribu 75 ribu rupiah Mawan warnanya meleruk Gambelang jiwa Terus Golden Baby Aduh Justin Baby Rumpun ini baby Golden Baby rumpun ini R4 Rumpun 4 Rp 90 ribu aja Peminjal ini 90 ribu mas Rumpun 4 Golden Baby Gas Terus kalau yang rumpun yang agak pendek gini Rp 50 ribu aja Ini rumpun berapa tapi kira-kira Rp 50 ribu 4 atau 3 Tiga Tigaan ya Rp 50 ribu Terus Sekolomi Sekolomi Mas Murih-murih pokoknya Ini Red Dot Red Dot Rumpun 2 Rumpun 2 Rumpun 2 Rp 75 ribu aja 75 ribu Mas bukan Red Dot Betty Bob ya Dan ini rumpun 3 ternyata Rumpun 3 bukan rumpun 2 Ada satu lagi Rp 75 ribu rupiah Betty Bob yang mantep ya Mas Terus ini Red Wijaya Rp 50 ribu Red Wijaya Rp 50 ribu Rp 50 ribu Ini Red Wijaya Goli Malawasan teman-teman Oke siap Memang kita panennya agak tentu tuh Mas Kalau yang panennya pas koleksian Ya kita keluarkan koleksian Kalau yang kelas-kelas biasa Medium-medium Ya ayo Pas adanya Pas adanya Ya besok kalau pas koleksian saya kabari Oh siap Biar teman-teman teman-teman menikmati taniannya Mas Agus BR ya Siap Oke lanjut Jemani Varigata Rp 100 ribu 100 ribu Ada beberapa nanti pilih-pilih mas Harga Samu Samu Ngomonggomonggi bisa dikampelengkan saja Bandem satu-satu borong boleh Lanjut lagi Bang Oke review nya sudah habis Terus ngapa ini Ya ngobrol-ngobrol Oke habis ini kita ngobrol-ngobrol tentang peraglonemaan yuk Oke teman-teman Kita lanjut ngobrol-ngobrolin Tentang peraglonemaan bersama Mas Agus BR Mas Agus BR kita mau ngobrolin tentang apa ini Saya mendeteksi kondisi akar tapi tidak harus dibongkar Mas Jadi kalau Mendeteksi kondisi akar tanpa dibongkar Tanpa dibongkar Jadi kalau Biasanya saya deteksinya lewat daun Kalau daun itu kok mengecil 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 Berarti ada masalah di akar Pasal di akar itu entah itu busuk akar Entah itu akar sehat tapi kena kutu Entah itu medianya terlalu PH nya terlalu tinggi Ya itu nanti bisa di cek lewat Kalau saya lihatnya lewat daun Nah ini kan ada beberapa sampel Dua lah Yang satu Ini daunnya jelas mengecil ya Mas Faisal Oke siap Daun mengecil kurang seger Ini kalau saya condong ke rusaknya akar Karena media sudah terlalu Lama Lama Sudah terlalu Apa mas Lembutnya boleh ngarangnya Mas Lembut itu bahasa Indonesianya atau bahasa Inggris Apa Lembut Buka kamu sih Cili-cili lah Mas Ya sudah terlalu lama gitu aja ya Medianya sudah terlalu lama Sehingga sudah tidak poros lagi Mas Setelah itu Padut gitu ya media ini Ya sudah terlalu padut Nah dengan begitu Media kurang poros Sehingga akar kurang sehat juga Nanti biasanya kalau seperti ini Akarnya yang rusak Tapi nanti Pastinya kita bungkar saja Oke Nah kalau seperti ini Daun masih segar tanpa gaya rontok Tapi daun mengecil Atasnya mengecil tanpa timbul bunga Itu berarti Mungkin ada kutu Mungkin ada akar juga yang rusak Tapi condong ada kutu Oke Tapi kutu itu bisa masuk Misalnya Hingga di sini Mas Itu karena di sini sudah lama Tidak terawat Biar bisa masuk ke akar Nah di akar juga kutu Sangat mengganggu pertumbuhan Daun Daun Karena nutrisi yang diserap itu Tidak sampai ke daun Tapi Kemakan kutu dulu Ya mungkin bisa juga cairannya Diserap oleh kutu Sehingga akar kurang maksimal dalam mencari golek pangan Pangan-pangan ini Kita bungkar saja Realnya Oke siap Coba Lihat Coba Prediksi ini Mas Agus Biar ini apa ini? Coba Coba Kira-kira Bisa salah bisa enggak Oke Akar sehat Mas Nah akar sehat Putih-putih sih ya? Putih akar sehat Tapi terlalu keputihan nih Mas Gus Mas Paiho Nah berarti kalau akar sehat Berarti ada masalah lain Mas Kalau akar yang tidak sehat itu biasanya rontok dulu Nah kalau ini mungkin akar kurang sehat Tapi nanti kita cek saja lagi Nah kalau ini akar sehat berarti ada masalah apa? Ya kita cek Lihat Di akarnya Akar putih jelas ya Tapi kalau ada putih-putih nempel ini Nah ini berarti kutu Mas Kutu akar? Kutu-kutu sama kutu buku yang besar di daun Oh berarti kutu putih itu ya? Nah dia turun ke akar Itu akan merusak akar Mas Walaupun akar segar tapi Disini menghisap nutrisi yang ada disini Sehingga mungkin Makanan tidak terlalu sampai ke daun Roti, tempe bacem segala macam Nah tempe bosok, baceman tahu dan lain-lain Ini matanya gimana? Kalau secara kak demisnya kita enggak Intinya Kalau ada kutu disini Otomatis mengganggu Proses akar tidak bisa maksimal Sehingga daun mengecil Mengecil sebetulnya tanpa bergunga ya? Ya tanpa bergunga Nah ini cara menghilangkini biasanya Nah kita atas kontakon ngunuhu ya Nah kita atas Kalau kita cuma cari kutunya Tapi tidak ada solusinya Kita tanam lagi ya Tidak ada Ya sama aja itu cuma ngecek Udah lah enggak apa-apa Itu nanti kita obati Kita celupkan ke dalam larutan insektisida Monggo yang... Boleh merk apapun ya? Apapun monggo kita enggak anum merk ya Terus media yang... Lama? Lama ini Ini terserah Kalau mau dipakai boleh Tapi direndam di air insektisida Kayaknya terlalu resiko banget Terlalu ribet mas Kus Ini maksudnya Jangan malah dibuang Terus beli lagi Beli media PR card Melungi ke lantai Ya kalau sayang Semisal bisa dipakai Monggol lah dipakai Tapi semisal Enggak mau ribet Harus ngecelup Harus direndam di insektisida Nah mungkin kalau urgent Stok media habis Beli Harus online Sekalian memang gak boleh Nanti kita sempilkan Nah ini caranya yaitu Ember atau Wadah lah Wadah Kasih insektisida Kalau saya biasanya pakai lanet Monggo yang jenengan Yang sudah pakai Samit bisa Dusban bisa Decis bisa Itu kan untuk membunuh Yang jenis putuh Yang sel darah putih lah Ini kan darah putih Nah ini lanet ya Ini saya pakai lanet Kira-kira temen-temen Kita taburkan Sekiranya ada Nanti kan ada Aturan pakenya Nah nanti misalnya Aturan pakenya kan disini tertera Satu mili Eh satu liter air itu Berapa mili lah Kita kira-kira aja Nah kalau sudah gini Kita aduk Jadi orang gue tangan Mas Maksa Sempel gue Tiba-tiba cukup cendok Malah kesempatan mas Nah ini kita celupkan Kita celupkan Yang jelas kita Sambil buat ngudeg Sambil buat ngudeg Sambil buat ngudeg Ya misalnya kita rendem gitu ya Nek lagunya singgowo ya setengah Nek lagunya cendok ya sak laku Tergantung lagunya mas Nah Terus ini Setelah kita tangan kita angkat Nah kutu biasanya akan mengapung mas Nah itu kutu akan mengapung Oke siap bosku Kan putih-putih mengapung Ini kutu yang larut di air Atau di larutan insect Nah tapi biasanya masih ada yang nempel di akar Tapi itu Sudah mati Tapi sudah metong temen-temen Tapi tunggu dulu Jangan ini langsung Langsung ditanem Karena kalau ini langsung ditanem Terus kita siram lagi Ya percuma nanti kutunya juga Belum sepenuhnya Belum semaput tenanan Ini sambil menunggu Kukuman ini Ini meresap Ben mokek dulu kutunya Nah ini kalau biasanya Kalau sudah muncul mata tunas gini Kalau saya untuk bagi para pemulai khususnya Ini sudah bisa dipotong mas Seharusnya Sudah bisa dipotong Karena yang bawah selain ada Daun pancing Ada mata tunas yang Oh iya iya Tuna sih jublin merocok-merocok mas Padahal batangnya segini Iya iya Batangnya cuma sekitar 3 cm Iya iya Kalau ditahani harus masuk Itu kita pakai meter di air Mantap oke Siap 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 Nah sekarang ini yang satu Nah ini apa ini bedaannya ini kira-kira ini Ini bedaannya akar rusak mas Padahal nyat akarnya Karena jalannya rontok Jalannya rontok Mediannya padat Akar nggak jalan temen-temen Banyak yang busuk Ya itu Nah ini pada brodoli di bawah ini Akar brodoli ini Ini Sekarangnya rambutnya brodoli Wah tenang ini Langsung Nah ini Ini karena media terlalu bacak Terlalu pekat Terlalu padat Sehingga akarnya akan Nah itu mas Kalau media rusak Nanti dia ngefeknya ke akar Akar busuk nanti merambat ke batang Yang akhirnya batang busuk Nah batang busuk itu Batang sepanjang ini tidak produktif mas Tidak ada anaan Karena semua mata tunas di sini Rusak Akibat efek dari akar yang Tidak sehat Nah itulah pentingnya media yang bener-bener kita Nah ini mata tunas cuma muncul di atas saja mas Artinya dari batang keseluruhan ini Hanya satu mata tunas yang bisa produktif Beda kalau Dengan kondisi Ini enggak menggurui mas Kita hanya berbagi pengalaman Cerita pengalaman mas FSBS Beda kalau dengan media yang bagus Media yang sekiranya poros Itu kan kualitasnya Bukan cuma di akar Tapi juga produktif Produktifitasnya juga Lumayan mas Dengan batang yang hanya sekian Bisa muncul anak yang maksimal Yaitu karena yang terhisa memang 3 ruas muncul semua Kita bandingkan dengan akar yang enggak sehat Semua batangnya enggak ada mata tunas yang muncul Artinya Semua mata tunas di sini rusak Lah kalau semua mata tunas sudah rusak Sedangkan kita beksinya bertani Kita nunggu apa mas? Anak enggak muncul Cuma modal gede saja Rontok buang Rontok-rontok Kan enggak perlu bukti Nah jadi kalau untuk bertani Usahakan dengan media yang Proper juga Siap juga Siap Kualitas Oke Nah makanya ini juga Ini ya Peringatan kalau Pergantian media Kontrol media juga penting Mas Jagos ya Kalau Begitu daun mengecil Kalau saya ya Daun mengecil 14-15 baru mengecil Itu pengalaman saya saja Oke Mungkin ada lebih senior yang lebih Berpengalaman enggak Saya enggak tahu mas Siap Siap Kalau ini mas Nah ini Nasibnya punya mas Nah ini Nah ini Pesaknya Pesaknya lah Ini kalau akar sudah coklat-coklat gini Oke Rendamnya beda dengan yang ini Kalau ini tadi kan kutu mas Kalau ini kan rata-rata jamur Jamur bisa bakterisida Ini kita rendam dengan fungisida Atau bakterisida monggo Oke Tapi kalau saya lebih senang yang Campuran kombinasi antara fungisida dan bakterisida Contohnya Nordox segala macam Itu kan Nah itu kan ada kombinasinya antara bakterisida dan fungisida Ini kita celupkan Sehingga jamur yang coklat-coklat ini Yang indikasinya mungkin ada jamurnya Dan bakteri mungkin Saya enggak tahu kalau bakteri Tapi yang terang jamur Itu bisa Mati Nah nanti baru ditanam lagi Dengan media yang baru Ditanam sampai ke atas ini mas Ini untuk memancing Yang belum muncul akar ini Agar muncul akar Dan mata tunasnya akan Lebih aktif lagi Karena yang bawah sudah Zong Yes Nah Tapi kalau Ini kan bonggol bawahnya Sudah bisa dikatakan rusak ya Mata tunasan Bisa berindikasi malah menyebabkan spot merah Nah langkah baiknya dihilangkan atau dipertahankan Kalau saya tak buang mas Berarti dipotong Saya tak buang Tergantung Kalau ini hanya lipstick biasa Murah tak buang Tapi kalau ini yang mahal Misalnya Minion apa Tak kasihkan mas Faisal Bukulnya berjomu Oraya rapopo Wah Saya sudah membongkar saya Nggak apa Nah ini Coba kita analisa Kita lihat saja Ini banyak ruas ya Tapi nggak afik semua mata tunangnya Cuma yang di atas saja yang produktif Berarti lebih baik dihilangkan ya Ya kalau saya dihilangkan sudah nggak produktif kok Sudah nggak ada yang kita tunggu kok Nah makanya Peremajaan Batang Agronema Itu juga perlu juga teman-teman Perlu sekali Oke Pruning itu nggak cuma diakar Bonggol pun juga perlu di pruning Kalau sudah terlalu tua Nggak produktif Akar menguneng atau mencoklat Ini dihilangkan Karena bisa menyebabkan spot merah Nanti mulai bablah sampai atas Hubbing Yowes Beli lagi Nah Maduk Media Siap Kita ready mas Misalnya mau diganti media Buat teman-teman rumah-teman yang pengen media BR ready Komposisinya apa aja mas Di BR Komposinya disini ada 9 komposisi Yang kita sematkan cuma 7 Kenapa kok 7 Ini Yang 2 Hanya saya dan Tuhan yang tahu Oh aduh Ramuan Ramuan Jadi yang 2 memang tidak kita sematkan Mohon maaf sekali Nah ini Masing-masing Komposisi Masing-masing komposisi Ada fungsinya masing-masing Yes Di antara sekam fermentasi Ini sebagai bahan dasar Bahan dasar yang tentunya sudah kita fermentasi Hmm Artinya sudah siap untuk Digunakan Digunakan Oleh aglonema Betul Belum kita fermentasi Masih proses lagi Proses lagi Baru bisa diserap Iya Tapi kalau sudah di fermentasi Begitu kita aplikasikan Kita pakai langsung bisa diserap Yang kedua sekam bakar Sekam bakar ini sebagai porositas Andam dan kaliandre ini sebagai pupuk mas Hmm Pupuk Pupuk organiknya Yes Pakai juga porositas Terus pasir malang ini sebagai Selain porositas juga Penetral jamur mas Penetral jamur bisa Terus Menyimpan Apa ini kadar air Air bisa Jadi Yang kita Yang kita mau itu Akar itu Apa media itu Poros tapi tetap penyimpan air Nah Anangel Menyimpan air tapi tidak poros juga muda rusak mas Jadi poros tapi tetap penyimpan airnya Oke siap Menyimpan airnya yaitu ada di Andam tadi Andam sekam bakar tadi Terus kapur dolomit itu untuk menetralkan pH Karena pH di atas tujuh itu untuk agronima kurang bagus Ya untuk dikasih kapur dolomit mungkin pH nya lebih netral Lebih netral mendekati ke netral ya pak siap Ya oke pH itu kadar asam Oke siap Kurang lebih seperti itu mas Per picisnya ini berapa ini Ini 35 ribu aja 35 ribu isi Isi 3 kilo 3 kilo sama ya Bukan 3 kilometer tapi 3 kilogram 3 kilometer kayaknya juga siap Terus Pupuk pendukungnya Pupuk pendukungnya ini BR POC Pupuk organik cair BR Tadi ini dari Mall buah mas Jadi mall buah Yang kita ambil Buah-buahan yang sudah tidak kepakai Yang sudah busuk Kita ambil airnya Kita proses Kita fermentasi Kita puter Terus sampai Sekitar 3-4 bulan mas Oke jadilah Jadi kita menghilangkan amoniaknya itu Oke jadilah POC BR Ini yang digunakan Media Pupuk cair ini sudah digunakan Sama mas Iya Hasilnya kurang lebih Ya seperti itulah hasilnya Hasilnya seperti ini Jadi selain daun juga cerah Ini sebenarnya ayu gininya agak gelap mas Daun juga cerah Tapi juga produktif juga mas Akar juga sehat semua Putih-putih semua Nah kalau kutu itu bukan karena medianya teman-teman ya Kutu karena kondisi alam mas Jadi media apapun yang bencok kutu ya mencok Mencok bukan Sampai media sebagus apapun Kalau kutu itu tidak ada Nah kutu itu sama luar lah ya Sama luar Kecuali kalau akar rusak jamur ini beda lagi mas Ini karena terlalu lembab Oke kurang lebih seperti itu Kita sharingnya Kita bagi pengalamannya Bukan ada maksud menggurui Atau sok peminter mas Kita hanya berdasarkan pengalaman selama bertani dan bercapai Oke bercapai ngeriak Eh iya Pupuknya harga berapa tadi? Oh pupuknya sama 35 ribu Nah Isi ini Ini isinya 500 mili Kalau kita kirim Untuk 3 media sama 1 pupuk itu masih di estimasi ongkir Sama ya Sama ya Karena menggunakan kargo ya Kargo kita kirim pengiriman lewat kargo yaitu Kalau daerah Jakarta itu sekitar 49-50 ribu lah Per 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 11 kilonya Per 11 kilo ya 11 kilo itu muat itu 3 Ini 3 ini 1 Oke Kalau lebih ya berarti nanti lebih lagi ongkirnya lebih lagi ya Satu paket itu 3 media 1 pupuk cairah itu ongkirnya masih masuk ke 1 ongkir Nah gitu ya Siap Oke mungkin cukup Pak Agus BR 86 Siap Dikopi Kopi dia udah Cukup, dia udah godok Baring godok Mas Agus Oke siap Kalau gitu kita lanjut ngopi ngopi dulu sama Mas Agus BR Dan terima kasih Mas Agus BR Oke Teman-teman saya dan teman-teman rumah taman Buat teman-teman rumah taman yang mau order media tanam order Apa namanya Mas Agus POC Pupuk Cair Pupuk Cair agroniman yang udah kita review Silahkan WAWA ke nomor whatsapp yang saya simpatkan di bawah video dan di deskripsi Seperti biasa Lihat ini dengan sepenuh hati Mas Agus ya Insya Allah Amin. Oke, siap. Kalau begitu, saya izin pembintaan dulu. Bapak-bapak, Mas Agus PR, saya selalu panjang umur, selalu diberkahi, dan terus beragulonema. Amin. Sudah mau pulang? Roti-roti apa? Di bawah itu, Mas Agus. Oke, buat teman-teman rumah Taman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya channel rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peragulonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan saya juga selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman rumah Taman yang sudah selalu mendukung channel rumah Taman, sudah selalu menonton channel rumah Taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman rumah Taman, subscriber channel rumah Taman selalu diberikan kesehatan. Kemudian dalam hal apapun, rejeki yang melimpah, angan-angan cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin, amin. Ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita pada video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mas Agus PR, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.